Ada informasi penting dari bank, khusus untuk semua nasabah, khususnya Bank BRI, BCA, BNI, Mandiri, BSI, dan semua bank swasta lainnya. Bagaimana informasi lengkapnya? Silahkan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejak terabot kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group channel yang akan selalu update mas dan bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dari bank. Untuk semua nasabah, baik itu bank pemerintah seperti bank himbara dan juga bank swasta lainnya seperti BCA dan lain sebagainya. Jadi informasi ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat. Pemilik rekening atau pemilik kartu ATM dari semua bank. Baik itu bank pemerintah seperti BRI, BNI, PTN serta bank mandiri. Juga berlaku untuk bank-bank swasta lainnya seperti BCA, CNB Niaga, Bank Danamon dan bank-bank lainnya. Jadi pengumuman ini kami sampaikan seiring dengan semakin canggihnya tindak kejahatan yang membobol data-data nasabah atau pemilik kartu ATM serta menguras semua tabungan atau saldo yang ada di dalamnya. Jadi kejahatan ini disebut dengan skimming. Skimming ATM adalah sebuah tindakan pencurian informasi maupun data pribadi. Mulai dari nomor rekening, PIN ATM dan lain sebagainya. Dengan cara menyalin informasi yang berada di strip magnetik kartu debit secara ilegal. Jadi tindakan pencurian ini dilakukan dengan cara melakukan modifikasi di perangkat pembayaran maupun dengan cara menggunakan alat pembaca kartu. Dan pencurian data nasabah ini biasanya sering terjadi ketika nasabah menggunakan kartu. Atau melakukan transaksi baik itu di mesin ATM maupun menggunakan mesin edisi. Jadi tujuan pelaku mempunyai data-data korban adalah membuat kartu tiruan untuk melakukan transaksi. Jadi nantinya kalau pelaku sudah memiliki data-data dari nasabah tersebut maka pelaku akan membuat kartu ATM duplikat. Dan salah satu ciri-ciri rekening terkena skimming adalah terdapat transaksi yang mencurigakan. Contohnya saldonya tiba-tiba berkurang atau habis. Padahal nasabah tersebut merasa tidak pernah melakukan transaksi baik tarik saldo maupun transfer. Jadi teman-teman soal semuanya informasi sangat penting yang untuk kita ketahui bersama adalah bagaimana cara untuk menghindari kejahatan-kejahatan tersebut. Yang pertama teman-teman kiranya menghindari menggunakan ATM di lokasi yang sepi. Jadi sebaiknya kita melakukan transaksi di ATM yang lokasinya ramai. Seperti di bank cabang, mall, minimarket, supermarket maupun di SPBU. Jangan mendatangi ATM dengan lokasi yang tidak terawat dan sepi. Karena di situ mempermudah tindak kejahatan. Kemudian yang kedua pastikan terdapat CCTV di sekitar ATM. Karena dengan adanya CCTV, maka semua kegiatan yang ada di sekitar ATM sudah terpantau. Khususnya oleh bank pusat. Selanjutnya hal yang wajib kita lakukan adalah periksa mesin ATM yang akan kita gunakan. Jadi sebelum kita memasukkan kartu ATM, apabila melihat ada benda-benda mencurigakan, sebaiknya kita tidak menggunakan mesin ATM tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah ganti pin secara berkala. Jadi teman-teman sosial semuanya, salah satu cara untuk menghindari pembobolan ATM adalah mengganti pin secara berkala. Selanjutnya untuk menghindari kejahatan tersebut, hendaknya pada saat kita memasukkan nomor pin, ditutupi menggunakan tangan. Ini juga berlaku untuk mesin ATM ataupun di mesin EDC. Yaitu pada saat kita melakukan pembayaran menggunakan debit. Baik itu di minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Karena bisa saja di situ telah terpasang alat untuk merekam nomor pin kalian. Kemudian yang terakhir, jangan asal membuang bukti transaksi. Atau yang biasa kita sebut dengan struk yang keluar dari mesin ATM. Jadi teman-teman, usahakan jangan asal membuang bukti transaksi. Karena pada bukti transaksi tersebut, biasanya terdapat nomor rekening. Dan bukti transaksi tersebut dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sesudah melakukan transaksi, segeralah kita musnahkan bukti transaksi tersebut. Baik teman-teman, dan setelah semuanya itulah tadi informasi sangat penting untuk diketahui oleh semua pemilik rekening dan juga kartu ATM. Silakan kalian share supaya teman-teman yang lainnya mengetahui informasi ini dan terhindar dari kejahatan. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.